Intro Vokalis Benzifilia Zulfikar alias Zulf, masih berjuang menjalani proses hukum atas putusan kasus penyalahgunaan narkoba yang difoniskan padanya. Pada 18 Desember 2019, Zulf difonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atau pidana 1 tahun. Zulf Zulfikar juga sudah mengajukan banding atas putusan tersebut, namun ditolak. Kini, pihak yang melalui kuasa hukum tengah berjuang lewat kasasi. Kuasa hukum Zulf, Zulf, Liala Ode, Umar Bonte, menyebut bahwa tak ada fakta persidangan yang menyebutkan Zulf terlibat dalam perdagangan narkoba. Apalagi, hubungan Zulf dengan terdakwa satu yakni Rian hanya sebatas rekan bisnis. Bukti transfer 5 juta rupiah yang diungkapkan di persidangan merupakan pembayaran lagu yang dibuatkan oleh Zulf untuk Rian, bukan pembelian narkoba. Liala Ode menilai bahwa bukti transfer tersebut tak senilai dengan barang bukti narkoba yang bernilai fantastis itu. Lebih lanjut, ia menilai dalam fakta persidangan tak ada yang bisa menggiring kliennya adalah pengedar. Sehingga, putusan yang diberikan oleh majlis hakim terbilang memperhatinkan. Dalam kesempatan yang sama, istri Zulf Zivilia Retno Paradina kembali menegaskan bahwa suaminya hanya korban. Ia merasa ganjil dengan fakta hukum yang minim. Setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, kini Retno dan keluarga berjuang di tahap kasasi. Istri Zulf Zivilia itu menyebut akan terus berjuang bagi sang suami. Jangan lupa ya!